Puan warga di tepian sungai Siak, Pekanbaru, Riau berbuat mie instan yang hanyu dari kapal putra sejahtera 89 yang garam. Kapal ekspedisi ini rencananya akan membawa sembako sebanyak 80 ton dari pelabuhan rakyat yang terletak di jalan Tanjung Batu, Kecamatan 50 ke Kabupaten Selat Panjang, Riau dan Tanjung Pindang, Provinsi Kepulauan, Riau. Anak buah kapal berusaha menyelamatkan sembako yang masih tersisa di dalam kapal menggunakan karung goni dan dibawa ke daratan. Akibat kejadian tersebut, pemilik kapal diduga merugi miliaran rupiah. Pihak kepolisian yang datang ke lokasi berusaha mengamankan kapal dan isinya dari jarahan masa. Sementara itu, petugas juga membawa nakoda kapal ke Mapo Restakukan Baru untuk dilakukan pemeriksaan. Tim Liputan, Transmedia.